Hai nah kali ini pembentukan untuk ke perencanaan untuk ke detailing ya perencanaan untuk ke detailing ini kita pakai ini udah tiga dimensi kita pakai perintah flat shot menjadikan 3D ke 2D nah seperti ini saya penampakan isometrik aja dulu saya klik di sembarang aja setelah itu saya ambil ini enter atau sepis enter sepis lagi atau sepis atau enter oke enter lagi nah ini udah menjadi pandangan dari atas nah ini dia isometriknya secara tampak isometrik ini dia Oke saya pisahkan gambar ini dulu nah yang ini saya kasih perintah flat shot juga tapi tampak front view ya eh tampak plant view tampak atas flat shot nah yang ini saya kasih nih Oke warnanya saya kasih warna belum oke nah disini saya letakkan disini aja enter 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 nah ini dia kalau inilah ada ada lain-lain centernya ini Oke saya klik Oke 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 saya langsung terus kembali nah untuk melihat melihatkan bahwa ini dia client-type scale-nya ini oke ini secara tampak atas sekarang saya memperlihatkan dari side view nah yang seperti ini nih ini dia inilah yang terakhオh Noh omong2nya ini dia babe nah ini saya pakai radial slash 1256 ilма sama Eeh saya garis putus oke saya kasih aja gak apa-apa ini nah seperti ini Kami Hainnya solchen拣, halu masuk, halu masuk, halu masuk, halu masuk, halu masuk, halu masuk, halus, halu masuk, halu masuk, halu masuk, halu masuk, halu masuk, hal防, halu masuk, halu masuk, haluin, halu masuk, halu masuk masuk, halusnya halo di satu emoji Juga august, haluin, halus ini boundary section ini kalau mau seperti halunya masuk. hal ini natureng halus gueier ijar nah ini jangan lupa artinya kita harus rotate dulu kan mana dia tadi nah ini dia move saya pindahin ini kalau kita mau rotate nah sekarang harus tampak atas dan kita buat isometrik kembali saya akan menjatuhkan jadi semua dalam semua sisi akan kelihatan gitu nah ini disini seperti ini setelah itu saya perintah rotate rotate nah seperti ini oke saya kembalikan lagi nah begitu saya tampak atas nah ini dia saya move letakin disini dulu biar dia satu satu elevasi dalam elevasi yang sama gitu nah ini dia ini secara kalau dilihat dari tampak atas terus nah seperti ini nah sekarang saya harus memperlihatkan dari tampak depan ataupun belakang nah ini dia saya klik saya klik flat shot kembali tetap saya pakai flat shot kembali nah ini saya kasih warna yang berbeda saya kasih red saya kasih apa ya lalu oke lah layar layar aja create oke setelah saya klik enter 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 nah dari ini saya kembali ke tampak atas setelah itu saya pandang isometrik yang mana tadi yang saya butuhkan yang ini oke saya move ke kemari dulu nah dari sini setelah dari sini tetap saya rotate dulu ini sumbu-sumbu Z nya yang yang harus saya perlihatkan jadi saya mau jatuhkan jadi satu-satu posisi pandangan atas semua tapi dia biar kita nggak keliru memandangnya oke ini saya rotate tetap saya rotate lagi oke saya kembalikan lagi sumbunya ke tampak atas nah ini saya saya rotate saya rotate saya rotate saya rotate nah yang ini sekarang saya move saya move pindah ke saya saya letakkan di satu titik nah kalau ini berfungsi nah sudah jadi ada tiga sudah semua sudah ada kan hasilnya apa nah ini dia isometrik nya sudah sudah ada secara secara tampak samping ataupun side profile nya sudah ada plane view nya sudah ada front view nya atau tampak depan nya sudah ada nah ini dia oke oke kita lanjut lagi di part berikutnya kita lanjut lagi di part berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih